oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita memasuki mata kuliah psikologi pendidikan untuk materi hari ini kita akan belajar bagaimana konsep psikologi pendidikan ini adalah dasar dari apa yang akan kita pelajari satu semester ke depan baik konsep psikologi pendidikan teman-teman sekalian materi pembelajarannya ada 5 hal yakni makna psikologi cara pandang berada psikologi kemudian batasan psikologi objek psikologi dan yang kelima adalah psikologi pendidikan next nah makna psikologi psikologi itu sebenarnya dibagi dua ya secara pemaknaan besai dan logos sepertinya jiwa terakhirnya ilmu secara umum ilmu jiwa nah yang ini saya tanyakan dimana letak jiwa apakah di pipi di hidung di badan di punggung atau dimana nanti kita raji bersama next ini adalah cara pandang terhadap psikologi jadi psikologi memandang manusia itu satu-satuan yakni jasmani dan rohani jasmani itu yang terlihat realistis atau segala sesuatu yang kelihatan yang bersifat jasmania pada diri manusia tidak menjadi sebuah persoalan kemudian untuk rohani tidak terlihat abstrak karena dimakna sebagai ilmu jiwa maka yang menjadi fokus utama adalah pembahasan jiwa oke kemudian nah ini batasan tentang psikologi psikologi adalah ilmu yang ingin mempelajari manusia manusia sebagai satu kesatuan yang bulat antara jasmani dan rohani manusia sebagai individu meskipun secara harafiah makna dari psikologi adalah ilmu jiwa tetapi tentu jiwa yang kita maksudkan ini kan tidak bisa terlihat betul kan jadi bagaimana mempelajari jiwa seseorang dilihat dari tindakannya nah itulah kenapa dalam psikologi bukan hanya mengkaji mengenai rohani saja atau keciwa saja tetapi juga lengkap individu sebagai manusia sebagai individu ya ini jasmani dan rohani next ini maksud tingkah laku dalam perspektif psikologi atau segala kegiatan tindakan perbedaan manusia yang kelihatan maupun yang tidak serta yang disadari maupun yang tidak seperti cara berbicara cara melakukan sesuatu cara berjalan cara bereaksi cara berpikir atau mengapai keputusan nah cara manusia berintegrasi dengan dunia luar ini adalah beberapa hal yang perspektif psikologi maksud tingkah laku nah kajian psikologi memberikan jawaban mengenai yang pertama adalah apa sebenarnya manusia yang kedua mengapa ia berlaku demikian dan yang ketiga adalah apa maksud dan tujuan perbuatannya psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu yang satu kesatuan tadi ya nah objek psikologi material dan formil kalau material ini objek yang dipandang secara keseluruhan ada pun objek material psikologi adalah manusia manusia selain sebagai objek psikologi juga menjadi objek dari ilmu lain seperti psikologi atau ekologi secara objek formilnya objek formal psikologi berbeda-beda pada zaman pada zaman Yunani sampai pertengahan yang menjadi objek formal psikologi adalah ikan jiwa kemudian masa deskrates itu adalah kejala kesadaran permulaan abad 20 atau aliran behaviorisme itu mengenai tingkah laku yang tampak nah kemudian era segmen freight yaitu kejala ketidaksadaran manusia ini bisa teman-teman dalami pahami dari bacaan buku-buku psikologi secara umum ini saya gisar dulu penggolongan psikologi secara umum secara sistematis psikologi dapat disusun sebagai berikut yang pertama adalah metafisika yakni menyelidiki hakikat jiwa seperti yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles dan empiri yakni menyelidiki kejala kejiwaan tingkah laku manusia dengan menggunakan pengamatan kemudian ini dibagi lagi menjadi psikologi umum dan psikologi khusus bisa teman-teman dalam ini sendiri menggunakan buku pengantar psikologi umum atau psikologi pendidikan nah ini hubungan antara psikologi dengan ilmu lainnya karena memang sama-sama ilmu yang mengkaji manusia jadi psikologi selalu bersentuhan dengan beberapa ilmu lain seperti antropologi sosiologi dan lain sebagainya tujuannya adalah kajiannya kan manusia manusia yang dikaji dari sudut pandang manusia dengan manusia lain sosiologi manusia sebagai sebuah manusia individu antropologi dan lain sebagainya nah kita masuk psikologi pendidikan psikologi pendidikan itu menggambarkan dan menjelaskan mengenai pengalaman belajar nah jadi fungsi-fungsi psikologi atau konsep-konsep psikologi yang diterapkan pada dunia pendidikan intinya seperti itu nah Assalamualaikum psikologi pendidikan hal-hal yang ingin dikaji oleh psikologi pendidikan yang pertama adalah pengaruh psikologi yang ditimpulkan oleh kondisi sosiologis kemudian pengaruh pembawaan dan lingkungan terhadap belajar kemudian sifat-sifat dari proses belajar hubungan tingkat kematangan dengan kesiapan belajar perubahan jiwa yang terjadi selama dia belajar kemudian hubungan arah prosedur menghasilkan dengan bahasa belajar teknik efektif bagi pendidikan maju dalam belajar pengaruh relatif dari pendidikan formal non-formal dan informal pada individu kemudian nilai atau manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil sekolah kemudian signifikasi pendidikan terhadap kecepatan dan keterbatasan dalam belajar hal-hal yang berkait dengan manusia dalam prosesnya dalam proses belajar oke teman-teman saya kira itu segala materi yang saya sampaikan tadi semuanya sudah ada di buku psikologi umum atau psikologi pendidikan teman-teman bisa cari di beberapa buku terdekat teman-teman bisa membaca hasil kajian dari jurnal-jurnal ilmiah yang mengaji mengenai psikologi pendidikan oke begitu saja terima kasih teman-teman semoga selalu wassalamualaikum barang-teman terima kasih terima kasih